Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa Wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa Para pemirsa, saudara-saudaraku seiman rahimakumullah Dalam momentum Ramadan 14.33 Hijriah tahun ini Mudah-mudahan menjadi Ramadan terbaik bagi kita semuanya Amin ya muji bassa ini Para pemirsa rahimakumullah Di dalam agama kita Dari seluruh ibadah-ibadah yang kita jalani Paling tidak ada tiga karakter yang paling mendasar Yang pertama, modalnya berat Pelaksanaannya pun juga berat Apa itu? Haji kebetullah Kita perlu modal yang banyak dan besar Dan dalam pelaksanaannya pun Butuh fisik, kesehatan, jasmani, dan ruhani yang tidak ringan Yang kedua adalah Yang modalnya ringan Pelaksanaannya pun juga ringan Apa itu? Zikir Pokoknya ada kemauan Ada niat Lalu kita melafatkan satu kalimat-kalimat Toibah Itu sudah menjadi zikir Dan yang ketiga Modalnya ringan Tapi pelaksanaannya berat Apa itu saudaraku? Itulah puasa Modalnya hanya satu dan ringan Yaitu dengan niat berpuasa Tetapi pelaksanaannya sungguh tidak ringan Saudaraku Ma'asyurul muslimin Mirsa rahimakumullah Kenapa menjadi berat? Karena banyak orang memang mampu dia Untuk menahan lapar dan dahaga Untuk tidak makan dan tidak minum Tetapi tidak banyak dari mereka Yang kuat untuk menahan lapar dan dahaga Tetapi dia tidak kuat Untuk menahan hawa nafsunya Yang berpuasa hanya mulut dan perutnya saja Tetapi Anggota tubuh yang lain Tidak berpuasa Masih banyak orang berpuasa Tapi mulutnya tidak terjaga Masih banyak orang yang kuat untuk tidak makan dan tidak minum Tetapi matanya sungguh tidak bisa dijaga Makanya as-syam As-saum Itu adalah al-imsak Puasa adalah menahan Menahan dari semua yang bisa membatalkan Atau mengurangi pahala puasa Maka tidak heran Kalau seruan tentang puasa Diawali dengan seruan tentang keimanan Ya ayyuhalladina aman Panggilan seruan Tentang kewajiban berpuasa Adalah seruan Kepada mereka yang punya modal keimanan Tidak akan bisa mereka Menunaikan ibadah puasa dengan sempurna Tanpa ada modal keimanan Dan iman inilah yang menggerakkan hati Saudara-saudara kita Dan kita Yang termasuk dari orang-orang yang mu'min Yang mampu menunaikan ibadah puasa Dengan sempurna Karena dengan kekuatan inilah Kekuatan yang paling besar Di dalam hati seorang mu'min Yang mampu untuk berpuasa Maka tidak heran Mereka yang mengaku Peragama Islam KTP-nya tertulis Islam Tetapi belum digerakkan hatinya Untuk mampu berpuasa Di bulan Ramadan Karena kekuatan iman inilah Yang membedakan Orang itu mampu Untuk berpuasa Dan tidak berpuasa Dan ending daripada puasa Adalah menjadi manusia-manusia Yang bertakwa Dan inilah posisi paling tinggi Derajat paling mulia Didisi Allah Subhanahu wa ta'ala Ya'ni La'allakum tattaqun Mudah-mudahan Dengan puasa Ramadan Di tahun ini Adalah puasa terbaik Bagi kita semuanya Amin Ya muji bassahilin Walafu minkum Kurang lebihnya Saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh